25 April lalu, ratusan buruh pabrik di desa Jatisura, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat mengalami kesurupan masal saat tengah bekerja. Awalnya diketahui hanya satu orang yang berteriak. Namun, selang beberapa waktu kemudian, sejumlah karyawan lain juga ikut mengalaminya. Hal yang sama juga terjadi di pabrik rokok di Bojonegoro, Jawa Timur, 5 Maret lalu. Puluhan karyawan yang kebanyakan perempuan mengalami kesurupan. Para korban yang mengalaminya mengamuk dan histeris hingga membuat panik manajemen pabrik. Lalu, seperti apa pendapat masyarakat tentang kesurupan? Kalau untuk kesurupan sendiri sih sebenarnya memang ada ya untuk unsur misnisnya. Tapi memang untuk unsur-unsur medis atau yang lainnya, saya kurang tahu karena memang bukan ahlinya. Agama saya kebetulan muslim. Memang manusia itu pasti akan diganggu yang namanya jin atau setan. Dan itu mungkin yang dapat dikatakan sebagai kesurupan. Oke, sebenarnya sih kalau misalkan dibilang percaya-nggak percaya, aku masih bingung ya. Karena dari sisi mistis pun sebenarnya bisa dibilang aku tuh antara percaya dan tidak. Karena sendirinya enggak punya kemampuan gitu ya. Tapi kalau yang aku tahu sih, kalau di pendekatan psikologis yang aku tahu, enggak tahu sih sebenarnya ini benar atau salah, itu bisa jadi salah satu penyebab dari histeria sebenarnya disebutnya. Jadi kayak semacam ada tekanan yang ditahan dalam dirinya, jadi itu akhirnya keluar dengan sendirinya. Kalau yang saya tahu sih kesurupan itu biasanya tentang ini ya, kalau rata-rata sih tentang kerasukan makhluk halus. Biasanya kayak gitu-gitu sih, yang saya tahu sih lebih ke mistis ya. Kalau orang-orang kayak bengong, tiba-tiba kesurupan, atau kalau ada kesurupan satu, kesurupan semua gitu. Tapi bisa jadi juga sih dipengaruhi hal-hal psikis tadi ya mbak ya. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengaitkan kesurupan dengan hal-hal yang berbau mistis. Namun ternyata ada loh penjelasan kesurupan dari segi medis. Lalu faktor-faktor apa saja yang membuat orang dikatakan kesurupan dari sisi kesehatan? Spesialis kedokteran jiwa Fidyan Syah menyebut dalam dunia medis kesurupan erat kaitannya dengan gangguan histeria. Di mana penderitanya mengalami perubahan perilaku dan kesadaran yang tidak biasa akibat masalah psikologis. Kami tetap mencoba mengkaitkan secara proporsional. Ada kata kesurupan dalam artian ansih budaya dan religi spiritual tentu kita enggak nafikan. Namun ketika kita sudah mencoba menapis bahwa ini tidak ada faktor-faktor yang berhubungan dengan aspek-aspek yang non-medis, maka biasanya memang tentu ini dikaitkan dengan reaksi histerik. Reaksi daripada kepribadian yang rentan karena kondisi daripada kepribadian yang tidak tangguh menghadapi tekanan atau stres yang sedang dihadapi. Nah manifestasi atau gejalanya yang akan sangat menyata itu memang di bidang neuromuskularnya. Nero artinya saraf, muskular itu otot. Makanya biasanya di area itu, ya mata tadi, tangan, kaki, dan sebagainya. Kejang, ya, dan sebagainya. Sampai kemudian juga suara berubah. Itu adalah menggambarkan adanya rangkaian neuromuskular yang pada tingkat individu tertentu beda-beda. Peristiwa kesurupan dapat terjadi secara masal. Bila orang di sekelilingnya berada dalam kondisi dan menghadapi sumber permasalahan yang sama. Karena dia mempunyai suatu mekanisme yang sama. Makanya tidak aneh ketika ada suatu kondisi yang masal, itu bisa juga menggambarkan kesurupan masal. Karena sumber stresornya biasanya sama. Di sekolah, di kantor, ya. Area-nya biasanya homogen. Nah, tentu stresor yang dihadapi oleh kelompok yang lagi juga tadi kesurupan berarti sama. Ada stresor yang sama, lalu dia lihat modeling atau mirroring orang lain kok begitu. Dia akhirnya punya keperibadian yang rentan juga. Seperti keperibadian histrionik, nyontoh juga. Yang satu begitu, yang lain juga melihat. Kena lagi yang lain, terus begitu. Maka terjadi yang disebut dengan kesurupan masal. Fidiansyah juga menambahkan, histeria dapat diredakan dengan melakukan kegiatan positif. Di antaranya melatih diri untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan perasaan, serta belajar untuk tetap berperasangka baik saat menghadapi masalah. Indrayani Laksmi, Aryo Asmoro, Jakarta Terima kasih telah menonton!